banget guys tuh pergerakan dari layar HP ataupun kinerja pada chipset HP lain itu lebih low lagi enak banget freestyle guys tuh guys balik lagi ya di channel aja deh ya seperti biasa kita bakal nge-share dan membantu kalian semua untuk mengatasi nge-like patah-patah ngeframe pada HP kentang soal secara ini aman dan ampuh banget untuk mengatasi hal tersebut guys jadi senang-senang segera videonya akan banknya diklik tombol dulu subscribe nya like nya dan jangan lupa juga di share videonya Oke jadi pada video kali ini kita bakal membahasnya cara mengatasi nge-like patah-patah pada game mobile Legends ya mengenai game ujian ini kan baru update ya ataupun baru selang tujuh hari kemarin baru update kita disini pasti tahu ya pasti saya segitu makin-makin besar guys mengingat dulu ml itu hanya 2 ataupun 1 GB dan itu pun bisa dimainkan di HP RAM 2 ataupun 3 dan 4 dan sekarang saya sama tuh udah besar banget ada ada juga yang bilang sampai 10 GB dan so fast itu sangat membuat HP kita nge-like patah-patah dan itu sangat-sangat tidak waris banget guys ya untuk bermain di HP kentang seperti RAM 2 3 dan 4 Hai nah jadi untuk kalian semua akan kami bisa ikuti cara di video ini sobat caranya berhasil dan pastinya kawan-kawan bakal bermain yang lebih lancar lagi Oke kita bahas ke intinya yang gimana pastikan game mobil itu selalu merilis skin baru ataupun hero baru dan dimana juga pada skin baru dan hero baru ini ya pastikan membutuhkan ses yang lumayan besar dan dimana juga CS game mobile itu udah besar banget karena ada skin baru event baru ataupun hero baru jadi pada video kali ini kita hanya menghilangkan ataupun bakal menghilangkan yang namanya itu efek animasi jadi untuk efek animasi itu mana Bang jadi efek animasi itu ini setiap ada yang gerakan pada setiap hero ataupun skin itu kita bakal hilangkan guys Nah jadi seperti kita kawan-kawan misalnya klik satu hero ataupun satu skin pasti ada animasi gara-gara seperti ini Hai nah jadi ini kita bakal hilangkan Oke jadi pastinya ya kawan-kawan itu udah download full resort ataupun kawan-kawan pokoknya udah checklist aja untuk bagaimana downloadnya itu kok bisa ikuti cara di video ini nah kan disini emang kan udah canggih nih guys bisa di hapus-hapus ya bagian yang tidak perlu misalnya aplikasi kurang worth it kawan-kawan bisa hapus-hapus di bagian ini pokoknya kawan-kawan udah checklist kawan-kawan bisa ikuti cara di video ini dan pasti kembali nanya Bang emel lihat bisa nggak emel lihat bisa juga kok jadi tenang aja ya jadi langkah pertama kita keluarkan aplikasi ml dan next di sini kawan-kawan butuh namanya itu aplikasi zat chipper untuk menjalankan cara ini dan tuh aplikasi zat chipper ini kalau bisa download aja di playstore dan jika sudah kawan-kawan download tampilan awalnya seperti ini dan kita bakal ya kita ngecek dulu ya csml sekarang berapa sih kawan-kawan bisa ke memori perangkat ke Android ke data seperti biasa kawan-kawan scroll ke bawah cari bacaan.com mobile legend guys ya dan jika sudah ketemu disini klik informasi dan disini bakal muncul csml sekarang udah nyentuh 7 GB guys bayangkan aja ya ini udah 6,67 kalau digenapkan matematika itu pastikan 7 GB oke jadi sebelum kencara di video ini csml kita udah 7 GB bahkan di beberapa kolom komentar ada yang bilang udah 10 GB 12 GB itu sangat-sangat gede banget ya dan disini sebelum kencara di video ini csml kita udah nyentuh 7 GB ya oke jadi disini kong-kong butuh itu sebuah file ataupun data untuk file ini guys ya cara atas select ml patah-patah dan untuk file ini kong-kong bisa dolar aja di pen komentar karena linknya media fair dan jika sudah disini kita klik sekali klik menestrak memori perangkat Android data pojok kanan paling bawah yang ada logo tanah panahnya laku semua file dan ganti dan untuk kalian semua nanya bang ini work it diversi Android berapa semua versi Android ataupun HP Android ini berhasil guys dan untuk kalian semua yang pengguna Android 11 12 13 14 ataupun Android yang bakal versinya mendatang itu kan pengesakannya agak lama guys dan untuk kalian semua yang dibatasi untuk developer data ataupun tidak bisa akses data kau kan bisa searching di YouTube cara penggunaan aplikasi Shizu dan kalau kalian klik aja versi Android klaim berapa misalnya cara menggunakan aplikasi Shizu pada versi Android 14 misalnya kayak gitu ya nanti ada tukar caranya di YouTube nah jadi sini kita tunggu aja guys ya sampai selesai ke extract semua guys jadi cara ini ampuh untuk kalian semua yang mengalami nge-lag patah-patah nge-frame ataupun nge-freeze ya karena caranya ini sangat-sangat worried banget digunakan di semua device dan sepati HP kentang RAM 2 3.4 itu lancar parah guys ya terasa kayak top global lah nanti mana-mana guys ya auto nge-push rank yang tanpa henti karena ada lancar nah jadi sesudah desa kita pakai ngecek saya sama jadi berapa sih kita ke memori perangkat kita akan write kita ke data dan kita disini kita scroll ke bawah cari bacaan.com belajar seperti tadi klik tahan dan klik informasi sebelum melakukan cara ini saya sama kita 7 GB setelah melakukan cara ini saya sama kita jadi 3 GB bayangkan aja dari 7 jadi tiga ya bakal mengurangi kinerja ataupun chipset yusek HP kalian ataupun internal RAM lebih low lagi dan so pasti performa dalam ingame itu lebih smooth oke disini kita bakal login aja ya untuk melihat seperti yang kita bilang tadi di awal kita hanya menghilangkan efek animasi pada setiap hero game mobile Legends jadi disini bisa kalian lihat ya kita udah login dan disini semuanya lengkap guys baik itu skin event game dan lain-lain itu aman semua jadi kongkong tidak perlu khawatir jadi kekurangannya hanya di lobby heronya itu bulat guys ya nih kayak di lobby nih bisa lihat ini di lobby bulat guys ya nih ini di lobby memang bulat tapi di dalam ingame aman semua guys jadi disini kita bakal ngetes aja di ranket eh di ranket di classic ya nih jadi disini kita bakal ngetes aja tuh di lobby emang bulat tapi untuk di dalam ingame aman semua guys jadi mau di perhatikan guys ya karena di lobbynya emang bulat tapi untuk di dalam ingame baik skin emoji efek-efek skill dan segala segalanya itu lengkap semua Oke jadi sini bisa kawan-kawan lihat ya ini lebih smooth banget guys tuh sumpah ini smooth banget guys tuh pergerakan dari layar HP ataupun kinerja pada chipset HP kalian itu lebih low lagi guys tuh enak banget freestyle guys tuh Oke jadi caranya berhasil see you next video bye 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 abone Church you you